Selamat pagi sahabat Lampung Pos, Anda bersama saya Setia Jibintang dalam Lampung Pos Update. Harian Umum Lampung Pos edisi hari ini kami menyajikan informasi yang menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Untuk headline halaman kota, Harian Umum Lampung Pos menyajikan berita turunkan tengkes dengan gemar makan ikan. Pemerintah kota Bandar Lampung memberikan 150 paket bantuan dalam program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan di Pulau Pasaran, Kota Karang, Bandar Lampung pada selasa 27 Februari 2024. Dalam program kali ini, Pemkot Bandar Lampung memberikan 150 paket bantuan kepada warga Pulau Pasaran, yakni beras, ikan, pempers, dan susu. Dan masih di halaman yang sama, ada juga berita mengenai Budiman yang nyaris hanyut usai rumahnya diterjang banjir. Dan untuk halaman Ruajurai, Harian Umum Lampung Pos edisi hari ini menyajikan berita utama, harga bawang telur naik jilang Ramadan. Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran melakukan pengecekan ketersediaan dan harga bahan di pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran Hendra Sulistianto mengatakan pengecekan harga tersebut dilakukan di pasar Padang Cermin. Dan masih di halaman yang sama, ada juga berita mengenai penghenti PJ Bupati Pringsew tunggu instruksi ke Mendagri. Sementara di halaman pendidikan, Harian Umum Lampung Pos menyajikan laporan utama Wakil Rektor 2 Unilah diberhentikan. Unilah berdali pemberhentian Prof. Rudi demi penyegaran. Masih di halaman yang sama, Harian Umum Lampung Pos juga menyajikan berita anak gajah lahir sehat di Wai Kambas, di mana seekor anak gajah Sumatera lahir di Taman Nasional Wai Kambas berjenis Kelamin Betina pada Senin 26 Februari lalu. Dan demikian pemirsa Lampung Pos, semitas berita utama Harian Umum Lampung Pos yang disajikan untuk Anda. Jangan lupa baca selengkapnya di edisi cetak Harian Umum Lampung Pos atau Anda bisa berlangganan ke orang digital lampungpos.id. Dukung terus dengan subscribe serta follow sosial media Lampung Pos lainnya.